KAHIMU TAKDIRKU Bab 3 Di Cavetaria Bulan memilih tempat duduk yang tidak terlalu ramai, makan siang sendiri terkadang lebih menyenangkan daripada duduk bersama dengan orang yang tidak terlalu ia kenal. Butuh effort untuk berbicara basa-basi, menjaga manner dan penyesuaian waktu makan dengan orang lain. Makan adalah saat privasi, kesempatan untuk merasakan nikmat yang diberikan oleh sang pencipta. Ia bisa mengenali seseorang dari cara mereka makan karena akan mencerminkan kepribadian orang itu. Kita bisa mengenal karakter seseorang dari cara ia makan. Bulan adalah seorang yang slow eater dia akan menikmati proses makan dengan tenang, menikmati quality time dengan makanan yang ia nikmati. Katanya seorang slow eater memiliki pribadi yang stabil, tenang dan percaya diri. Hal ini terbalik dengan Afi yang cenderung cepat dalam makan, biasanya bulan baru habis setengah Afi sudah menyelesaikan makannya dan bersiap untuk memberikan bantuan bagi bulan untuk menghabiskan makanannya. Afi sebagai pemakan cepat memang memiliki karakter yang tidak sabaran dan suka bekerja. Hari ini ia memilih menu makanan yang simple nasi dan opor ayam. Menu sederhana yang biasanya ada saat lebaran. Ah, lebaran, tiba-tiba bulan merasa matanya terasa berat. Saat orang lain biasanya merasakan kebahagiaan yang saat apabila lebaran, maka hari itu selalu menjadi saat yang sedih untuk mereka bertiga. Ketidakhadiran ibu tentu saja yang menjadi penyebabnya, tidak ada orang yang membuatkan menu istimewa di hari istimewa. Bapak selalu membuat menu lengkap lebaran, opor ayam, sambal goreng kentang, daging semur, ketupat dan sayur santan, tapi entahlah rasanya seperti ada yang hilang. Enak tapi terasa seperti ada yang hilang entah bumbu apa. Bumbu ibu kata bapak, bahkan makilah pun tidak bisa menggantikan rasa bumbu itu. Saat bulan mengaduk-aduk kuah opor ayam yang ada di depannya dengan tatapan hampa, suara anak perempuan mengalihkan perhatiannya. Kakak sendiri, bulan memandang di depannya anak perempuan yang dikuncir dengan memakai pita kain berwarna merah. Cantik, masih kecil tapi terlihat sangat elegan dan berkelas. Elma, eh anak cantik kita bertemu lagi. Ya kakak lagi makan, Elma sudah makan. Bulan tersenyum tangannya terulur hendak mengusap pipi Elma yang terlihat halus dan bersih. Eits, No. Tangan kakak sedang makan jangan memegang benda lain nanti masuk bakteri ke dalam mulut. Elma melangkah mundur. Bulan tertawa mendengarnya, ia mengacungkan sendok yang ia pakai. Don't worry kakak pakai sendok makannya jadi tidak akan memasukkan bakteri ke mulut atau mengotori muka Elma. Ia tahu sebetulnya Elma tidak suka dipegang oleh tangan yang kotor. Aku boleh duduk di sini. Ini meja untuk empat orang tapi hanya diduduki oleh satu orang. Elma terlihat mengamati meja yang diduduki bulan. Tentu saja boleh. Ambil piringnya. Temani kakak makan di sini. Bulan merapikan meja sehingga Elma bisa duduk di seberangnya. Aku disuruh Deddy mencari kursi untuk makan. Deddy lagi memesan makanan kesukaan aku, anak cantik itu melambaikan tangannya. Deddy right here, ia melambai-lambaikan tangan. Mata bulan langsung membulat. What? Artinya mereka nanti akan duduk bertiga, ya ampun. Tak lama laki-laki yang selalu datang dengan anak perempuan itu menghampiri dengan membawa nampan. Oh, bertemu lagi. Apakah tidak mengganggu? Sulit mencari meja kosong saat jam makan siang, meminta izin tapi tidak mengindahkan apakah orang yang sudah lebih dahulu duduk mengizinkan atau tidak. Ia langsung memposisikan duduk di sebelah Elma, menyiapkan makanan anaknya dan dirinya. Bulan hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan. Silahkan pak. Saya hanya sendiri, mejanya masih kosong, ucapnya pelan. Elma makan spageti, ia kemudian membuka tasnya dan mengeluarkan alat makannya sendiri. Sendok dan garpu yang cantik dalam kemasan yang imut-imut, sangat cocok dengan karakternya yang elegan. Ia angsung menakupkan tangannya di dada dan berdoa. Tuhan terima kasih atas berkah yang diberikan kepada kami dan juga berkat makanan dan minuman yang engkau sediakan kepada kami. Amin, ucapnya sambil mengusap muka. Bulan tersenyum, Orang tua anak ini mendidik anak dengan baik untuk berdoa sebelum makan, rupanya keluarga Nasrani pikir bulan. Belum satu detik pikiran itu terlintas dalam otaknya sang ayah berkata, Kamu tidak perlu berdoa seperti di sekolah, itu doa yang diajarkan untuk teman-teman kamu yang Nasrani. Kamu baca saja bismillah, ucapnya dingin. Mata bulan kembali membulat, Rupanya mereka beragama Islam tapi anaknya sekolah di sekolah non-muslim. Ia tersenyum, Muka Elma nampak ditekuk mendengar teguran ayahnya. Hem Elma berdoanya sudah bagus. Kakak saja suka lupa berdoa kalau sudah lapar. Elma tahu doa sebelum makan kalau orang muslim. Tanya bulan sambil merapikan tempat makan Elma. Hem aku lupa. Bismillahirrohmanirrohim. Matanya membulat meminta persetujuan. Hem bisa, semua kegiatan kalau dimulai dengan bismillah akan menjadi amal kebaikan. Makanan menjadi kebaikan dalam tubuh. Kalau mulai belajar juga kita bagusnya baca bismillah juga supaya ilmunya bermanfaat. Bulan mengangguk-anggukkan kepalanya memberikan persetujuan. Elma terlihat lega. Ia tampaknya anak yang perfeksionis. Agak sulit menerima kalau disebut salah. Tapi kalau mau lengkapnya ada doa sebelum makan. Doanya seperti ini. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma bariklana fima rozaktanawakina azabanar. Artinya itu hampir sama dengan doa yang tadi dibaca Elma yaitu Ya Allah, berkahilah kami dalam reseki yang telah engkau berikan kepada kami dan jagalah kami dari siksa api neraka. Jelas bulan dengan panjang lebar. Mata Elma membulat dahinya kemudian berkerut. Hem yang depannya sama berterima kasih atas makanan tapi kenapa belakangnya minta dilindungi dari siksa api neraka. Aku pikir kejauhan dari makan sampai ke neraka. Ia mulai menyendok makanan yang di depannya. Laki-laki yang duduk di sebelahnya tampak menahan senyum mendengar sanggahan anaknya. Ia tampak menyebukkan diri melihat handphone yang tak lepas dipegangnya sedari tadi. Itulah hebatnya doa yang kita baca. Kita tidak hanya berdoa untuk saat ini saja tapi juga meminta agar semua yang kita lakukan sekarang ini menjadi bekal kita saat meninggal supaya dilindungi jangan sampai masuk neraka. Jelas bulan lengkap dalam pikirannya acara makan siang jadi berubah menjadi program belajar kultum. Memangnya bisa kita makanan kita malah bikin kita masuk neraka. El makan cuma makan spageti gak ngapa-ngapain masa kalau gak baca doa jadi masuk neraka. Ia langsung cemberut merasa tidak menyukai ide pikiran bulan yang menyangkut pautkan acara makan hingga masuk ke neraka. Sudah jangan banyak bicara. Tantanya juga harus makan. Rupanya laki-laki itu merasa tidak enak sudah mengganggu acara makan bulan karena anaknya banyak bertanya dan kemudian mendebat pemikiran bulan. Gak apa-apa pak. Bagus lagi elma anaknya kritis. Malah harus diberikan jawaban kalau tidak nanti malah jadi salah pemahamannya. Bulan mengangguk meminta izin untuk terus bercerita sambil makan. Kalau elma makan spageti sambil membaca doa sebelum makan dan bismillah maka setan yang selalu mengikuti manusia tidak bisa ikut merasakan spageti yang dimakan elma. Spagetinya hanya dimakan oleh elma dan nanti elma akan punya energi dan kekuatan untuk belajar dan membantu daddy dan mominya elma. Nah karena setannya tidak bisa ikut makan dia jadi lemes jadi gak bisa gangguin elma belajar. Elma jadi gak nantuk dan semangat belajarnya dan jadi makin pinter. Allah itu menyukai orang-orang yang pintar dan suka belajar jadi nanti akan tinggal di surga karena pintar dan rajin belajar. Jelas bulan sambil memotong-motong spageti agar mudah disendoki oleh elma. Anak perempuan itu tampak mengerutkan dahinya, bibirnya tampak mengerut saking seriusnya ia berpikir. Lucu sekali pikir bulan. Ayo makannya dihabiskan kan tadi sudah berdoa, ucap bulan. Elma memandang bulan dengan serius. Aku belum baca doa sebelum makan seperti kakak tadi, tolong bantu bacakan lagi nanti aku ulangi. Pintanya dengan tatapan memohon. Yes pikir bulan, sukses memberikan tausia selama 5 menit. Oke, Allahuma, Bariklana, Fima, Razaktana, Wakina, Asabanar, Bismillahirrahmanirrahim, ucap bulan yang langsung diikuti Elma dengan perlahan. Nanti dihapalin ya, bulan tersenyum menyemangati. Elma menganggup dengan tegas dan memandang ayahnya. Deddy sudah hafal doa sebelum makan. Nanti kalau mau makan harus baca doa dulu supaya tidak masuk neraka. Ia langsung menerapkan ilmu yang baru didapatnya kepada ayahnya yang langsung tergagap mendengar ucapan putrinya. Hem ya ya nanti Deddy bacakan kalau makan malam. Sama momi dibantu berdoanya, ia langsung mengalihkan perhatian putrinya. Momi pulangnya malam-malam jam 9. Aku sudah mau tidur. Aku makan jam 7 malam. Masa aku menunggu momi untuk membaca doa, ia langsung mengerutkan lagi dahinya tidak terima kalau harus makan malam larut demi untuk dituntun doa. Ya, ya. Nanti Deddy yang bantu membacakan doa, sekarang habiskan makannya Deddy harus ada rapat sebentar lagi. Ia dengan cepat menyuapi Elma dengan suapan besar. Anak kecil itu langsung menutup mulutnya. Aku bisa mati tercekik kalau makan terlalu banyak. Deddy pergi rapat. Aku ikut dengan kakak Serigala nanti Deddy jemput aku setelah selesai rapat. Bulan langsung kaget. Anak ini kecil-kecil sudah bisa mengatur orang dewasa. Dan yang kedua yang membuatnya kaget adalah dengan nyamannya dia memilih untuk bersama bulan daripada dengan Deddy-nya. Padahal ia tidak mengenal dengan baik namanya saja tidak tahu. Oke, nanti Deddy jemput setelah rapat. Maaf apakah tidak merepotkan kalau Elma ikut dengan kamu? Siapa namanya dan di divisi apa? Mata bulan semakin membulat. Ini anak dan bapak sama saja. Percaya pada orang asing yang tidak dikenal dengan baik. Gimana kalau dia orang jahat yang suka menculik anak? Saya rembulan pak di bagian pajak. Bulan memperlihatkan name tag tempat ia bekerja. Laki-laki itu menganggup dan menyodorkan tangannya. Oke artinya kamu anak buahnya David ya. Perkenalkan saya Kevin senior manager di konsultan division. Tidak apa-apa kalau Elma saya titip dulu di kamu. Kasian soalnya kalau saya tinggal sendiri di ruangan. Rapatnya ditamrin jadi agak lama. Bulan berada dalam posisi tidak bisa menolak. Tidak mungkin dia membiarkan seorang anak sendirian di gedung perkantoran. Kalau bapak percaya, akan saya jaga Elma. Akhirnya bulan tersenyum diplomatis. Mau bagaimana lagi? Oke nanti saya bilang sama David kalau kamu harus jagain Elma. Jadi kalau ada tagihan pekerjaan siang ini. Saya akan pastikan kamu aman. Ucapnya sambil langsung membereskan perlengkapan makanannya. Elma tampak tidak peduli dengan transaksi penitipan anak yang terjadi. Ia seperti sudah terbiasa menjadi anak titipan. Bulan memandang laki-laki yang pergi dengan tergesa, ia masih bingung tiba-tiba ketiban tanggung jawab untuk menjadi babysitter. Hem, mau diapain lagi ini anak? Selama bertahun-tahun mengurus bebe, ia sudah terbiasa menghadapi anak kecil. Jangan khawatir nanti daddy pasti menjemput aku, aku gak akan mengganggu kerja tante rembulan. Tampaknya gadis kecil ini mengerti kegelisahan bulan. Namanya aneh rembulan, pantesan disebut mirip serigala sama tantau. Kalau tantau namanya siapa? Elma tampak tidak peduli dengan kepergian dadinya. Hem, afi, tante afi. Kenapa aneh bukankah rembulan itu nama yang bagus, bulan menghabiskan makan siang? Ia sedang tidak sholat jadi bisa lebih santai menghabiskan waktu istirahatnya. Aku belum pernah dengar nama seperti itu. Apa artinya? Ia cepat-cepat menghabiskan spageti di piringnya. Elma apa arti namanya? Bulan langsung membalas, jangan mau diatur oleh anak ini, bahaya. Karakternya kuat bisa-bisa dia ngelunjak pikir bulan. Tidak tahu? Daddy bilang kalau kakek yang memberi nama Elma. Jadi kakak tanyakan saja sama kakek. Jawabnya santai. Apa artinya rembulan? Kekah masih ingin tahu kenapa diberi nama bulan? Hem sama seperti Elma. Bapaknya kakak punya bibi namanya Purnama. Dia dibesarkan oleh bibinya karena orang tuanya pergi bertransmigrasi. Bibinya sangat sayang pada bapak, selalu dibuatkan makanan yang enak dan jago masak. Bapak berjanji nanti kalau punya anak perempuan akan diberikan nama seperti bibinya itu Purnama, jelas bulan. Tapi kenapa namanya jadi rembulan bukan Purnama kalau begitu seperti nama bibinya, Elma kembali mengerutkan dahi. Anak ini bisa-bisa harus memakai anti-aging lebih awal pikir bulan, sering sekali mengerutkan dahi. Karena yang sering mengalami Purnama itu adalah bulan maka diberi nama rembulan. Untung saja tidak diberi nama sabit, hehehehe, bulan tertawa sendiri. Kalau ada afi pasti anak itu akan memberikan humor recehnya. Hem, aku mengerti, mungkin tidak diberi nama Purnama karena muka kakak tidak bulat, jawab Elma pendek. Bulan langsung tertawa, anak ini benar-benar pintar. Setelah makan siang bulan mengajak Elma ke ruangannya, selama ia berjalan menuju ruangan bulan merasakan tatapan yang berbeda dari beberapa staf perempuan yang berpapasan dengannya. Di lift ia bertemu dengan beberapa senior auditor yang mengenali Elma dan menyapanya. Halo cantik, Elma kok sendiri saja, gak sama daddy. Tanya seorang senior perempuan sambil mengusap rambut Elma. Daddy ada rapat, Elma ikut sama kakak bulan, ia menggamit tangan bulan yang hanya tersenyum tipis dan mengangguk pada senior di bagian ofis. Perempuan itu mengangguk membalas bulan tanpa senyuman, tatapannya menilai bulan dari atas hingga bawah, terasa aura penilaian dari perempuan yang merasa dirinya selevel di atas bulan. Bulan hanya menarik nafas, tidak usah terintimidasi, bukan keinginan dia membawa anak orang bersamanya. Begitu lift terbuka, ia langsung pamit dan menggandeng tangan Elma, anak yang baru dua kali ditemuinya. Gak di rumah gak di kantor kebagian ngasuh anak terus, pikir bulan sambil tersenyum kecut. Kenapa kakak senyum-senyum sendiri? Kakak senang gak kalau Elma ikut. Elma janji gak akan ganggu kakak kerja. Nanti Elma mau latihan menulis, perubahan muka bulan rupanya terbaca oleh Elma, anak ini sensitif juga pikir bulan. Gak apa-apa, kakak cuma ingat kalau di rumah kakak suka kebagian ngasuh adik. Eh sekarang di kantor mengasuh anak cantik, jawab bulan sambil tersenyum. Di ruangannya belum banyak staff yang selesai makan siang, mereka memilih makan di luar sehingga baru kembali setelah jam 1 siang. Bulan merapihkan meja kecil di sebelahnya supaya bisa diduduki Elma, diambilnya kursi di meja tempat rapat mingguan, hem masih terlalu pendek masih harus ditambah dengan beberapa tumpukan kertas dokumen dan ditutupi dengan sajadah supaya empuk. Oke all good, silahkan duduk dan bekerja, bulan mempersilahkan Elma menduduki singgah sana yang dibuatnya. Anak itu terlihat puas karena bisa duduk dengan nyaman. Terima kasih, Elma janji gak akan ganggu kakak, ia mengacungkan dua jarinya melambangkan keseriusannya. Bulan tersenyum, anak ini benar-benar terdidik dengan baik sopan santunnya, Ia ingat saat beberapa staf perempuan yang suka membawa anak karena pengasuh anaknya tidak ada. Mereka cenderung tidak mau diam, berlari-lari dan berteriak antar kubikel sehingga mengganggu staf yang lain. Elma mengeluarkan beberapa barang dari tasnya, dari sudut matanya bulan bisa melihat kalau anak ini sangat rapi. Alat tulisnya dimasukkan ke dalam tempat pensil yang bertema snow opi. Ada dua buku yang dikeluarkan dan kemudian ia menata alat tulis sebelum mulai menuliskan sesuatu di bukunya. Rasa penasaran tak tertahankan hingga akhirnya ia menengok pada aktivitas Elma. Menulis apa Elma? Dikasih pier dari sekolah. Rasanya aneh anak usia prasekolah rajin mengerjakan tugas. No pe, sekolah aku gak pernah ngasih pier. Ini tugas yang dikasih momi buat aku kerjakan hari ini, ucapnya dengan serius tanpa melihat ke arah bulan. Ternyata ia sedang berlatih menulis, wow. Tulisannya rapi walaupun masih besar-besar. Elma sudah bisa membaca. Bulan jadi semakin penasaran. Of course sebelum aku masuk playgroup aku sudah bisa membaca, jawabnya singkat. Hebat. Anak pintar kamu, usap bulan ke kepala Elma. Yuk. Momi bilang kalau kepintaran aku turun dari momi. My face also. I'm pretty like momi, jelasnya dengan penuh kebanggaan sambil menatap bulan. Wah tidak ada yang turun dari daddy sama Elma hehehe. Menyenangkan juga berbicara dengan anak ini. Hem. Momi bilang aku pintar bicara dan happy face kaya daddy. Soalnya momi gak suka terlalu banyak bicara sama orang lain. Muka momi kaya yang suka marah katanya. Ia tampak berpikir serius. Oh hahaha ya 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 kakak setuju. Muka Elma lebih friendly daripada mominya Elma. Bulan mengacungkan jempolnya. Elma langsung mengerutkan dahinya. Kakak tahu mominya aku. Pernah bertemu. Anak ini cepat menangkap suatu makna cerita pikir bulan. Hem kata Tante Afi. Mominya Elma itu kakak kelas waktu kami kuliah. Kakak dulu pernah di ospek sama mominya Elma. Memang galak sampai dimarahi habis-habisan. Hihi serem kalau ingat dulu. Bulan mengerenjit mengingat masa itu. Apa itu di spek? Tanya Elma, ternyata tetap saja lebih asik ngobrol daripada kerja. Di ospek, itu acara perkenalan sekolah waktu kuliah. Mominya Elma kuliahnya sama dengan kakak cuma beda 3 tahun, jelas bulan. Oh aku baru tahu kalau kakak ternyata satu sekolah dengan momi. Kalau begitu aku manggilnya Tante Ya, soalnya kayak adiknya momi. Tatap Elma dengan tajam. Bulan langsung tertawa. Kamu kok pinter banget sih? Kayak gak ngobrol sama anak TK. Ya terserah mau manggil Tante juga. Mau manggil auntie atau memanggil bibi atau memanggil obacan juga boleh. Bulan merasa terhibur dengan kehadiran Elma. Aku panggil auntie saja. Ucapnya sambil kembali meneruskan menulis di buku latihannya. Bulan mengangguk. Terdengar lebih modern, akhirnya bulan meneruskan kembali pekerjaannya meneliti dokumen-dokumen pajak yang harus ia periksa. Auntie belum menikah. Kembali anak pemikir ini bertanya. Bulan menarik nafas. Ternyata ini menjadi pertanyaan umum tidak hanya ditanyakan orang dewasa saja tapi juga anak kecil kepo. Belum? Mudah-mudahan akan segera menikah. Bulan langsung teringat kalau ia belum mengirim pesan kepada Juno kalau weekend ini harus ke Bandung. Assalamualaikum. Kak Juno lagi sibuk. Aku mau ngasih tahu kalau weekend ini aku mesti ke Bandung. Bapak minta aku pulang, soalnya udah dua minggu aku gak pulang. Bulan berpikir, kalau sekiranya ia mengajak Juno ikut ke Bandung, apakah tidak memberatkan? Ia tahu kalau Juno sangat sibuk tapi ia ingin bertemu dan menghabiskan waktu dengannya. Hemkak Juno mau ikut ke Bandung gak? Akhirnya Bulan memberanikan diri mengajak tunangannya. Lama tidak ada jawaban akhirnya Bulan memilih melanjutkan kembali pekerjaannya. Sesekali ia melihat handphone memastikan apakah Juno sudah menjawab pesan yang ia kirimkan. Pasti nunggu jawaban dari pacar, Elma memberikan komentar sambil asyik menempel buku stiker yang ia bawa. Ternyata zaman sekarang anak bisa mengkreasikan imajinasi dengan stiker yang bisa dipilih. Melihat buku dan jenis stiker yang ditempelkan Bulan bisa memperkirakan harganya mahal. Hem anak kecil tahu apa soal pacaran, jawab Bulan pendek. Tahu dong, Momi suka menunggu kiriman foto aku dari Deddy kalau di kantor. Katanya Momi suka bulat-balik lihat HP, masih dengan gaya kalemnya dia memberikan ulasan. Anak ini kurang bergaul dengan sesamanya sehingga pola pikirnya jadi terlalu cepat. Ya, tante mau pulang ke Bandung, mudah-mudahan pacar tante bisa ikut pergi, jelas bulan. Jangan ditunggu nanti terasa lama. Aku membaca, katanya kalau kita memasak air ditungguin akan terasa lebih lama daripada ditinggal, padahal waktu yang dihabiskannya sama. Jadi mendingan ditinggal supaya tidak terasa lama, jelasnya sambil mengacung-acungkan pinsil warna. Bulan terbelalak, ini anak makan dan baca apa sampai ngomongnya tingkat dewa begini. Aku baca di buku World of Science, belum juga bulan bertanya, anak itu sudah memberikan jawaban. Ia hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Luar biasa. Tak lama terdengar bunyi pesan di HP bulan. Ia langsung membukanya, ternyata benar Juno yang mengirimkan pesan. Aku ada proyek di Tangerang sampai minggu depan. Besok sudah ada-ada janji dengan klien untuk ke lapangan. Minggu ini kamu pulang sendiri tidak apa-apakan. Kita ketemu minggu depan. Bulan langsung menarik nafas panjang, artinya satu bulan setengah ini ia tidak pernah pergi bersama Juno. Ternyata walaupun bertunangan ia tetap saja jarang bertemu dengan pujaan hatinya. Kenapa? Pasti pacarnya gak mau ikut, Elma tersenyum mengejek. Ia asyik melanjutkan kegiatan menggambarnya. Seperti momi selalu sibuk bekerja, mencari uang sebanyak-banyaknya. Supaya nanti bisa tinggal di apartemen dekat kantor momi, biar bisa ketemu lebih cepat, jelasnya padahal bulan tidak meminta penjelasan apapun. Mominya Elma pintar mencari uang jadi nanti bisa membeli apartemen yang bagus. Hebat banget makanya Elma anaknya baik gak manja, balas bulan. Aku suka pengen main kayak orang lain tapinya, ucap Elma sambil cemberut. Ternyata pikiran anak-anak tetap saja menginginkan kebersamaan dengan keluarga. Hem Elma tapi masih bertemu dengan momi walaupun cuma malam hari, onti waktu sebesar Elma sudah tidak punya momi. Jadi musti bersyukur bisa bertemu dengan momi walaupun cuma malam hari, bulan tersenyum sedih. Elma langsung memalingkan mukanya menatap bulan dengan mata membulat. Onti orang tuanya bercerai. Bulan langsung tersenyum kecut, ini anak malah sudah tahu konsep bercerai. Enggak, meninggal saat melahirkan adik, kok bercerai sih, hehehe kamu tahu kata bercerai dari mana. Bulan kembali mengusap kepala Elma. Teman aku orang tuanya bercerai, katanya separate house, different kingdom, ucap Elma sambil tangannya memperagakan gaya yang terpisah berjauhan. Wahahah, different kingdom kaya artis aja, yang satu kerajaan gajah satu lagi kerajaan kudanil. Bulan langsung tertawa, ia ingat cerita artis yang bercerai menceritakan tentang perceraian kepada anaknya dengan istilah different kingdom. Memang dia anak artis, dia suka ada di TV anaknya baik, aku suka, ucap Elma sambil mengangguk-angguk. Hmm, ibunya onti bulan juga different kingdom juga yang satu kingdom alam kubur satu lagi kingdom dunia, bulan tersenyum, sekarang jadi lebih mudah menjelaskan arti perpisahan kepada anak-anak. kata teman aku, kalau sudah jarang bertemu antara daddy dan mommy kemungkinan akan tinggal dalam kingdom yang berbeda juga, aku gak mau, Elma cemberut, rupanya anak-anak suka pada gibah juga. Hmm, gak lah, ada Elma yang akan menyatukan mommy dan daddy selalu dalam kingdom yang sama. kecuali memang kalau memang sudah dipanggil sama Allah kayak ibunya onti, baru akan bertemu lagi nanti di kingdom alam kubur, bulan tertawa, rasa sedih karena tidak bisa bertemu Juno tergantikan dengan obrolan bersama Elma. Kalau menyebut alam kubur itu sebagai kingdom jadi gak mengerikan ya, hantu-hantu kayak kuntilanak dan pocong jadi penjaga kingdom, hehehehe, bulan tertawa sendiri, keabsrudan Avis sudah menular padanya. Elma gak suka hantu, mereka harus stay di different kingdom, Elma menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju. Mereka asyik membicarakan kingdom-kingdom tanpa menyadari ada perempuan yang mendekat ke arah kubikel. Elma, honey, di mana? Terdengar suara perempuan yang mendekat, aroma parfum yang lembut namun semerbak terasa di udara. udara saat suara itu terdengar. Terdengar, terdengar. Terima kasih.